Kabupaten Kudus memiliki kuliner khas yang hanya ada satu tahun sekali, tepatnya menjelang bulan suci Ramadhan. Intip ketan namanya. Ya, kuliner langka ini menjadi rebutan karena hanya dijual menjelang bulan Ramadhan di tradisi dandangan. Beginilah suasana tradisi dandangan di sepanjang jalan Sunan Kudus, Kabupaten Kudus. Kemeryahan tradisi setahun sekali tersebut merupakan peninggalan Sunan Kudus sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Tak hanya tradisi dandangan, di antara ratusan pedagang terdapat satu lapak kuliner yang hanya bisa ditemui setahun sekali, yakni intip ketan. Dinamakan intip ketan lantaran keringnya ketan pada permukaan bawah yang menjadi ciri khas makanan tersebut. Menjadi generasi penerus dalam menjaga kuliner khas menjelang Ramadhan, Suprapti telah menyiapkan puluhan kilogram beras ketan. Dalam sehari, Suprapti bisa menghabiskan 15 kilogram beras ketan untuk dimasak menjadi intip ketan. Sudah tidak dikulu, ini kan turun-temurun dari bayi. Dulu kan biot, terus bah, terus sayang. Dari ketan, ketannya ya, saya ini ketan pilihan. Sampai-sampai, kelapa, kelapa apa itu muda. Ciri khas dandangan, makanan khas dandangan, adanya ya dandangan. Lapak intip ketan Suprapti hanya buka sore hari hingga malam saat berlangsungnya tradisi dandangan. Untuk satu porsi intip ketan, pembeli hanya perlu membayar 2.500 rupiah. Hendri Agustah melaporkan untuk NET.